Saudara Majelis Hakim Pengadilan Militer memfonis penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer kepada tiga oknum TNI Angkatan Darat yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan Imam Ashkur. Tiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap Imam Ashkur. Sebelum membunuh, para terdakwa memeras korban karena ingin memperoleh uang dengan cara cepat. Hakim Ketua mewaparkan hal yang memberatkan konis ketiga terdakwa diantaranya apa yang dilakukan terdakwa jauh dari sifat prajurit Satria dan menurunkan citra TNI Angkatan Darat serta mengganggu hubungan dengan rakyat. Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak-bendana pembunuhan berencanaan orang-orang bersama-sama dan penculing orang-orang bersama-sama. Dua, para terdakwa adalah sebagai seorang prajurit yang memang sudah siapkan dilatih dengan ilmu yang telah berlintah untuk bertempur dengan musuh telah menggunakan ilmu dan terdakwa tersebut untuk menghilangkan nyawa dan membuang mayat korban. Tiga, perbuatan para terdakwa pentang dengan semangat dan upaya TNI untuk menjaga citra dan esitensi dalam negara kesatuan Republik Indonesia.